selamat menikmati yang bagian luarnya yang kita rajut ini saya menggunakan benang jahit double nya di double 8 seperti ini ini saya pakai benang jahit double 8 untuk hakpen saya pakai nomor 3 karena ini nanti kita mau nusuk langsung ke bahannya jadi pertama bahan benang jahit benang katun kalau bisa tidak apa-apa benang katun benang sejenis katun kalau benang polikilat tidak saya sarankan karena terlalu kaku ini seperti ini untuk kreasi macam motif rendahnya bisa kita lihat di aplikasi Pinterest disitu banyak pola-pola disitu banyak pola-pola ini saya pakai cuma yang sederhana sederhana nah ini cuma cuma tusuk 3 pakai apa pakai slip slip 3 rantai sini ya nah ini kita mulai dulu ya kita mau ngukur dulu ukur dulu di ini jadi kita posisinya nanti di luar ya di luar dulu dari bagian luar nah kita sediakan jilbab segi 4 segi 4 nah ini bagian luar bagian luar ya bagian luar kita nanti nah disini kita kita ukur nanti jumlahnya harus genap ya kanan kiri jumlahnya harus genap nanti jumlah ininya nah ini nanti kita ukur nanti kita ukur kurang lebih 1,5 cm nah kita tandai ya nanti ya nah seperti ini ini kita tandai jadi yang dirajut bagian L nya ya bagian luar bagian luarnya jadi kan segi 4 jadi kita ambil L nya ya nah ini ini posisinya misalnya kayak gini kita kasih tanda dulu ya 1,5 kalau 2 cm sebenarnya juga bisa ya 2 cm 2 cm ini 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 saya ambil 2,5 2,5 cm karena nah seperti ini ya nah ini 2 cm ini lagi kita tandai terus ya 1,5 cm nah ini terus sampai sepanjang ke L kesini nanti kita tandai juga nah kesini nah disini sampai sini kita balik lagi terus sampai sini kita tandai juga nah baru dirajut ya nah sampai sini ya kita tandai nanti ya kita tandai nanti ya kita tandai nanti ya Nah kita mulai Dari ujung sini ya Ini kan yang sudah dikasih renda Berarti ini yang dikasih renda nanti Yang L beruntuk L Yang sudutnya bagian luar Yang buat Dipakainya Buat bagian luarnya Nah ini seperti ini Ujung ya Ditanda Ini jumlah ini Usahakan genap ya Usahakan genap Ini ya Biar sampai ujungnya itu ngepas Nah Ini Kita rantai satu Nah terus lagi rantai Empat Satu Dua Tiga Empat Masuk sini Kita langsung tusuk Nah kita langsung tusuk Nah seperti ini ya Nah terus Lagi Satu Dua Tiga Empat Tusuk Tusuk ke sini lagi Tusuk di setiap tanda ya Nah setiap tanda yang tadi kita tandai Satu setengah sentimeter Nah seperti ini nanti jadinya Terus kita bikin lagi Satu Dua Tiga Empat Masuk ke tanda Nah terus Lagi Lagi Satu Dua Tiga Empat Masuk lagi ke tanda sini Terus sampai Semua tanda kita Ya kita Rajut ya Semua tanda kita rajut Satu Dua Tiga Empat Masuk sini lagi Ini tandanya Langsung tusuk aja ya Usahakan pakai Apa namanya ini Hakpennya yang agak runcing Kalau bisa nomor dua juga bisa ya Nomor dua Satu Dua Tiga Empat Ini Tusuk lagi Langsung Bikin SC Dan seterusnya Sampai nanti terisi semua Bagian nanti seperti ini ya Jadinya Nah nanti terisi semua Bagian sampai ke ujung ya Kalau sudah sampai ujung Kalau sudah sampai ujung ya Ini Kita balik Kita putar seperti ini ya Kita putar Jadi Nanti antara sisi sini Dengan sebelah sini Jumlah sama-sama genap ya Ini sudah Kita bikin Kita bikin langsung Bikin rantai satu Rantai satu ya Terus kita bikin Rantai empat Satu Dua Tiga Empat Caranya diulang lagi ya Cuma kita Tinggal nyelipkan lagi kesini Lagi Rantai empat lagi Satu Dua Tiga Empat Kita selipkan disini lagi Lagi Satu Dua Tiga Empat Masuk sini Satu Dua Tiga Tiga Empat Masuk sini Lagi Satu Dua Tiga Empat Masuk sini ya Nah disini Lagi Satu Dua Tiga Empat Masuk sini Jadi terus Seterusnya diisi Kayak gitu semua ya Sampai keliling Sampai habis Sampai habis Nah jadi nantinya Kayak gini bertumpuk Karena ini nanti Buat kita buat bikin Terangkanya ya Diusahakan Terus sampai keliling Sampai kesitu Nanti puter lagi Baru bikin motif ya Nah hasilnya seperti ini ya Hasilnya seperti ini Nanti kita ulangi lagi yang ini Kayak jalannya seperti ini nanti ya Jadi sudah ini kan dari sini Ini sudah dari sini Nah ini kita putar Kita putar ya Nah seperti ini Kita putar Kita bikin Rantai tiga Satu Dua Eh rantai dua ya disini ya Eh maaf sebentar Ini sudah Ini rantai satu ya Bikin rantai satu Nah kita mau Pakai tusuk Triple ya Satu Dua Nah masuk kesini Masuk kesini ya Satu Dua Tiga Nah begini ya Terus kita rantai tiga Satu Dua Tiga Masuk kesini Nah seperti ini Kita Substitik kesini Rantai dua Satu Dua Terus triple Tiga lagi Kayak gini Masuk kesini lagi Nah seperti ini Rantai tiga lagi Masuk kesini Nah sini ya Nah terus rantai dua Nah terus rantai dua Triple lagi Masuk kesini Nah terus rantai tiga lagi Satu Dua Tiga Masuk kesini Lipstick lagi Disini ya Nah seperti ini Terus rantai dua Satu Dua Triple lagi Satu Dua Tiga Rantai tiga Slipstick disini Rantai dua Jaraknya dua rantai ya berarti ya Disini lagi Rantai tiga lagi Slipstick Nah kita hitung Ada sudah ada berapa Satu Lima Kita bikin enam ya Rantai dua Jaraknya Terus kita bikin tiga Tusuk lagi Satu Dua Tiga Terus rantai tiga Slipstick disini Nah Terus kita masuk Mau masuk kesini Jadi nanti kayak gini ya Kita kasih satu lagi ya Jadi isinya nanti tujuh Selisi rantai dua Tusuk tiga lagi Masuk kesini Rantai tiga Slipstick Nah seperti ini ya Terus ini Kita disini Slipstick disini Pakai SC Nah begini Hasilnya Kita lihat Seperti ini ya Nah Terus kita bikin lagi Satu Dua Tiga Sini ya Tujuh kali lagi ya Tujuh triple Nah Satu Dua Tiga Masuk sini Masuk sini Masuk sini Sisi Rantai dua Ceraknya Rantai dua Terus ya Kita bikin Tujuh Kali ya Satu Dua Tiga Nah Nah Seperti ini Kita lihat Seperti ini ya Ini nanti hasilnya Ini terus Sampai kesini ya Diisi Slipkan Diisi Slipkan Sampai ke ujung Jilbab ini ya Sampai ke ujung Jilbab sini nanti Nah Di ujung nanti Kita ada penambahan juga lagi Nanti kita Terusin ya Yang di ujung sini Nah ini nanti Ada bagian Biar banyak disini Nah Sampai kita di ujung ya Ini hasilnya nanti Seperti ini Nah Ini kita rapikan Disini Kan ada Apa namanya Ini agak ketarik-tarik ya Benang Selainya Ini agak ketarik Kita rapikan seperti ini Biar dia tuh rapi Nah Hasilnya seperti rendanya Ini rendanya Bisa berkreasi Cari di pola-pola pintu Sebanyak ya Bagian renda-renda pinggir Ini renda yang sederhana Nah ini di ujung Kita sisain Ada dua Ini kan terakhir disini ya Sudah Ini sudah Sudah disematkan Lalu nanti kita mulai Dari sini Bagian sini Dengan sini Nah sini dengan sini Kita isi ya Tanpa dicelak Jadi nanti Isinya Ini 6 Sini 6 Jadi ini bagian ujung ya Jadi ini bagian ujung ya Sini 6 Sini 6 Seperti ini Nah Ini sudah Kita sematkan Ini sudah ya Disematkan disini Kita bikin 300 kali disini 6 kali ya Sini 6 kali Nah di ujung sini juga 6 kali ya Nah Nanti kita bagian ujungnya Nah ini seperti ini ya Nah ini seperti ini Ujungnya Jadi sini 6 Sini 6 Jadi Nah ini bagian ujung ya Ini bagian ujung Kita rapikan Nah seperti ini Ini 6 6 ya Ini 6 Kita rapikan Nah seperti ini Nah ini bagian ujungnya Nanti Nah ini terusin ya Ini Nah ini Ini jalan sini Sama Seperti ini Seperti ini ya Dilanjut Sampai Nanti selesai Ke ujung sini Baru putus benang ya Sampai ke ujung sini Baru putus benang Sini ya Baru putus benang